Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita di segmen terakhir Dalam kebersamaan kita di program Smart Business Coaching Masih bersama Pak Eja, Bu Efi Dan juga Coach Isan Kita masih bahas tentang Pentingnya value hebat Dalam coaching Tadi Coach Isan sudah sampaikan Betapa value ini sangat dipentingkan Diperlukan dalam proses coaching Dan bangga sekali kita kehadiran Seorang pengusaha yang sangat optimis Bahwa usahanya akan besar Sebabnya Bu Efi memutuskan Saya tidak bisa jalan sendiri Saya butuh seseorang untuk mentoring saya Bahkan bukan cuma mentoring Tapi sebenarnya kontrol Karena peruan coach juga bukan cuma ngajarin Tapi memastikan yang semua dia ajarin Dikerjakan Memastikan apa yang harusnya dikerjakan Dan dikerjakan Jadi banyak Apa mbak Fun work ya Home fun Oh fun Fun work jadinya Oke Home funnya banyak gitu ya Dan ini Dan selanjutnya juga Seorang coach Harus memberi dirinya Untuk di akun Terima kasih report Sama coaching Seperti apa Nah tadi di sesi sebelumnya Ini sempat tanya nih Sama Bu Efi ya Untuk sharing Before answer Apa sih Bu yang dirasakan Sebelum dan sudah di coaching Dalam usaha Seperti tadi Sampai eksternal Ya seperti yang tadi Sudah sempat diceritakan Kalau sebelumnya itu Kita belajar dari proses Jatuh bangun Kemudian sebelumnya itu Kita sudah pernah ya Dari Saya tuh belajar bisnis tuh Dari Dari anak masih baik Yang pertama Itu kursus Ikut belajar Menjual Punya teman Hanya dapat 10% Terus dipantau bapak Tapi Dukungannya itu Gak ada Ngapain sih Capek-capek gitu Sampai Suatu saat Anak sudah besar pun bertanya Apa Umi gak cukup ya Dengan kehasilan Abi gitu Tapi Saya membentuk mereka Memberikan pencerahan Kepada mereka Bahwa Hidup Umi itu Masih Banyak yang Potensi yang bisa Saya keluarkan Umi keluarkan gitu Buat kebermanfaatan Jadi kalau misalnya Dari Abi udah cukup Tapi dari diri Umi Itu dilihat Dari sekitar itu Masih kayaknya Belum Belum merasa Gimana ya Ada Kemirisan gitu Kesedihannya Kok Semampu ini kita Tapi tidak bermanfaat Buat orang lain Dari situ kita Saya belajar Membuka usaha Terus-menerus Sampai Saya temukan Sebuah Passion saya Yang misalnya Di bisnis Terus saya jalanin Kemudian Bapak mendorong Akhirnya sampai Kepada sebuah usaha FIMAT Yang sudah saya Apa Legal kan Namanya FIMAT Tapi saya mengusahakan Ini ada Ini sedikit Jadi promosi Ini Ada di FIMAT Yang akan saya besarkan Dari sini Saya merasa Bahwa Itu rezeki itu Sedang diantarkan Tadi Karena Dari diri saya Sendiri Kalau misalnya Mencari sudah cukup Tapi diantarkan Bisnis Tapi saya Dalam membangun Bisnis ini kan Pasti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai Akhirnya saya Ketemu Coach Terus dapat Apa Motivasi Dapat Motivasi Dapat Suatu Apa ya Membelajaran Yang Tersusun Terstruktur Dari itu Disitu yang saya Sangat butuh Saya bilang Saya butuh Misi Saya butuh Fisi Memang Sempat terpikir Saya ingin membangun Perusahaan sebesar Apa Untuk bisa Menciptakan Fisi Karena Sampai juga Bapak bilang Oh ini Mau membangun Perusahaan sebesar Apa Sampai harus Ada Fisi Sampai Harus Ada Misi Saya Membayangkan Saya bisa Menghandle Sampai Mungkin Ribuan Karyawan Tapi Mungkin Prosesnya Kan Butuh Dukungan Dari semua Pihak Kalau misalnya Dari Bapak Saya harus Mencari Sendiri Dari Pantai Akhirnya Itu tadi Berproses Saya ketemu Saya ketemu Ilmu Masukan Dari Semua Yang bisa Saya pelajari Itu tadi Prinsip Khus bilang Saya tipe Mencari Ilmu Memang Semua grup Yang berhubungan Dengan bisnis Itu Saya Ikut Beliau Lagi Menyusur Blueprint Blueprint Semua bisnis Itu Pening Mangan Iya Nah kemudian Setelah Merasa Menemukan Coach Yang Saya bisa Continue Saya bisa Nanya Gitu Awalnya pun Coach Yang mungkin Dari luar Tak ada Di mana-mana Dari luar Saya mikir Saya ambil dari luar Terus Saya harus Kesana Harus ketemu Terus Mendatangkan Coach Kesini Gimana Nah Nah Itu tadi Akhirnya ketemu Sama Coach Isan Saya bilang Oh Coach Isan Ada di Medan Saya belajar Sedikit-sedikit Sampai Bertumbuh Terus Setelah Mendapatkan Ilmu Coaching Itu tadi Visi Misi Terbentuk Saya Menemukan Pada prinsipnya Menemukan Karyawan Yang Di dalam Dalam Visi Misi Saya itu Saya ingin Mendapatkan Karyawan yang Tepat Untuk membangun Sebuah Perusahaan Itu Tidak Bisa Tidak Itulah Jika Perusahaan Kita Yang Memuluskan Kita Menjadi Perusahaan Yang Besar Jadi Semua Itu Butuh Coaching Memang Setelah Di Coaching Makin Optimis Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Owner Pemilik Bisnis Pimpinannya Dan Juga Timnya Punya Pola Pikir Pola Diri Pola Tindakan Yang Selaras Dalam Mencapai Goals Dan Imbian Nah Itu Yang Membuat Ini Makin Cepat Bisnis Nah Adanya Drama Atau Adanya Konflik Di Dalam Di Dalam Bisnis Itu Ya Memang Merupakan Tantangan Nah Disini Soalnya Ingatkan Sama Koti Para Kebisnis Bagaimana Menjadi Profesional Leader Kalau Kita Bilangnya True Leader Jadi Bukan Personal Saja Bagaimana Menjadi Profesional Baru Ditanyakan Apa Gimana Nini Mau jadi Leader Kok Ini Terus Ya Memang Beberapa Pengusaha Harus Bisa Manusia Jadi 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 Jadian Jadi Supervisor Jadi Manager Jadi Owner Kadang-kadang Jadi Admin Jadi Tukang Sapu Sih Gotong Gawang Pernah Beliau Ngantem Tapi Itu Sebelum Dikoci Jadi Harapannya Memang Kepada Teman-teman Pembisnis Segera Tumbuhkan Bisnis Anda Bagaimana Value-nya People-nya Prosesnya Sesuai Yang Anda Inginkan Nah Kalau Sudah Gitu Maka Terus Semangat Seperti Yang Bu Yvi Rasakan Bu Yvi Punya Prinsip Walau Ada Tantangan Itu Semangat Antusiasnya Tidak Pernah Putus Tidak 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 Atas Antusiasmen Nanti Beliau Share Puts Tidak Tiba-tiba Mungkin Bukan Gini Jalan Saya Tetap Jalan Terus Saya Cuma Bila Gini Kenapa Belum Dapat Saya sangat berharap Dari Bapak Awalnya Dan Pada saat Saya Mencari Saya Bisa kok Saya bisa kok Menunjukkan Bapak Sama Bapak Umi Bisa kerja Umi Bisa semua Lalui Ini Dan Memang Bapaknya Memang Ngikutin Dari belakang Terus Baiklah Tapi sayang sekali Waktu kita Sangat terbatas Bu Yvi Ternyata Ngobrol Mame Lebih Gak Terasa Baru Sebentar Selesai Tapi sebelum Kita tutup Berusaha kita Soleh hari ini Masing-masing Boleh kasih Apa yang Ditekankan Dari Kopi kita Soleh hari ini Mungkin dari Mbak Ica yang sudah Menjebarkan Hebat ini Silahkan Mbak Oke Jadi Dibalik perusahaan Yang hebat itu Ada Tim yang hebat Dibalik tim yang hebat itu Punya value hebat Oke Tim Perusahaan Dan value ya Dibalik perusahaan Yang hebat Itu punya tim yang hebat Dibalik tim yang hebat Mereka punya value Oke Bu Yvi silahkan Nafin mirip Bu sampaikan Di Seperti Bata Oke Dalam Dalam Sebuah bisnis itu Proses itu Pasti akan ada Jadi tidak akan Mungkin mulus Begitu aja Jadi dari Bisnis itu Kegagalan Demi kegagalan Itu pasti Menimpa seorang Pemisnis Jadi kesuksesan Yang Apa Yang saya pegang Yang selalu saya Tancapkan pada diri Itu adalah Semangat Semangat Dan semangat Bisa juga diambil Mungkin dari Banyak motivasi-motivasi Yang Yang kita bisa ambil Dan ini sangat tepat Buat saya Mungkin ya Sukses itu adalah Berjalannya Dari kegagalan Ke kegagalan Berikutnya Tanpa kehilangan Antusiasme Itu mungkin Yang membuat saya Selalu semangat Dan termotivasi Untuk dalam Membangun bisnis Oke Nah ini kayak Bu Evi Tipe-tipe mental Pemenang nih Makanya kok senang banget Ya kan Sesuai dengan Visinya coachisan Adalah menjadi Coach bagi klien Coaching Yang ingin sukses Ya makmur Keberlimpahan Punya mental Pemenang dalam Membangun bisnis Dengan metodologi Coaching Baik Oke Nah Sehingga kita tinggal lihat nanti Hasilnya seperti apa Tugas kita Adalah memperbaiki Sebab Akibat itu Diluar dari area-nya kita Gitu ya Nah untuk itu Jadilah Para true leader Jadilah para pemimpin yang oke Jadi business owner yang profesional Yang kerjanya itu Juga bisa Work by plan Not by order only Oke Itu dia Menutup kebersamaan kita Soal hari hari ini Coachisan terima kasih Minggu depan kita ketemu lagi ya Kita jalan gue Amin Terima kasih bu Mudah-mudahan Air dalam kemasannya Bisa Bener-bener launching ya bu Dan laris manis ya Sudah launching Oh iya sudah launching ya Tadi di jalan lupa Baru ngomong Mbak April Aduh kita lupa Bahwa Artinya akan ada pertemuan selanjutnya Oke Oke Sukses ya bu Untuk peluang sahaja ya Mbak Icap Terima kasih ya Dan semua listener Jangan lupa untuk Tentang dengarkan kita Setiap hari selanjutnya Dalam kurang Smart Business Coaching Untuk Anda Dan bisnis Anda Tunggu sukses Luar biasa Terima kasih telah menonton